Alhamdulillah, sekarang kita akan membahas tentang kriteria istri idaman. Dan nanti juga ada beberapa komentar dari beberapa orang yang menurut mereka istri idaman itu seperti apa sih? Nah, penasaran dong kita pengen jadi istri yang seperti apa? Langsung kita lihat aja ya, ini dia. Kriteria istri idaman masa kini Wahai generasi muda, barang siapa di antara kamu telah mampu berkeluarga, Hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barang siapa belum mampu, hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu. Mutafak alaih Ya, hadis tersebut menerangkan kepada kita betapa pentingnya menikah dalam Islam. Namun yang tidak bisa ditampik adalah, keputusan untuk menikah merupakan keputusan yang tidak mudah. Karena kita harus hati-hati dalam memilih pada pilihan-pilihan kita. Ada banyak hal yang dipertimbangkan oleh seorang pria saat mencari pasangan hidup. Kriteria mandiri, cerdas, dan keibuan adalah hal yang umum. Namun ternyata, ada beberapa hal spesifik lainnya yang diperhatikan oleh pria dalam memilih calon istri. Untuk mengetahui apa saja hal spesifik tersebut, kali ini tim berita Islami masa kini telah menanyakannya kepada beberapa pria. Lalu seperti apakah kriteria istri idaman masa kini versi pria-pria berikut ini. Kriteria istri idaman masa kini itu yang, apa namanya, saya sih sukanya yang, apa namanya, lahir bagin gitu, maksudnya agama iya. Jadi, sesuai dengan seri terserah Islam. Jadi, saya sih mengidamkan, mudah-mudahan ya Allah, istri saya nanti kelahan akan berhijab. Walaupun nanti istri saya tidak berhijab, saya akan usahakan untuk dia memakai hijab. Jadi dia menutup auratnya, seperti itu. Yang pasti mukanya enak dilihat. Terus, agamanya sama, baik. Terus, dewasa sama, sabar sih. Karakteristik istri idaman, satu ya berhijab, dua, tahu latar belakang keluarganya, sama yang satu sih, khawar sarjana. Istri idaman sih, yang penting bertakwa kepada Tuhan Yang Maesah, baik, sopan, santun, bisa menjadi ibu yang baik. Istri idaman saya sih, seiman yang pasti. Seiman, habis itu nyambung pemikirannya, dan juga nurut sama saya sih. Solehah, ya, kata itu menjadi kata yang paling sering disebut ketika seorang pria ditanya mengenai kriteria istri idamannya. Dalam sebuah hadis, memang telah disebutkan pentingnya mencari istri yang solehah. Setelah bertakwa kepada Allah, seseorang mukmin tidak mendapatkan faedah kecuali mempunyai istri yang solehah. Yakni yang apabila diperintah, taat bila dipandang menyenangkan. Bila dijanji awal pernikahannya akan menepatinya, dan bila ditinggal suaminya akan menjaga kehormatan diri dan hartanya. Hadis riwayat bukhori. Dari kriteria solehah itu, rata-rata pria menginginkan wanitanya untuk berhijab. Lalu, apakah pada masa kini, hijab sudah dijadikan sebagai salah satu standar pasangan hidup? Ya, bagusnya sebenarnya dapetnya langsung berjilbab ya. Tapi kalau dapetnya enggak berjilbab, nanti dituntun supaya berjilbab. Enggak masalah. Enggak ada kriteria khusus buat cewek hijab atau enggak. Yang penting dia baik, seagama sama saya. Yang paling penting sih diterima di keluarga. Hijab enggak harus sih. Karena yang penting sih, sesuai iman dan beragama baik gitu. Usahain dapat yang berhidup. Ya, penting. Biar menurut sama suami aja. Saya suka yang jilbab. Iya. Bagus muslimah. Dari jawaban yang ada, hanya beberapa yang tidak mengharuskan pasangannya untuk berhijab. Namun yang pasti, nyatanya hijab kini sudah menjadi salah satu kriteria bagi pria untuk mencari seorang istri. Ya, seperti yang kita ketahui, bahwa hijab merupakan pakaian wajib wanita muslimin. Mengenai hijab, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala memang telah memerintahkan hijab kepada wanita muslimin? Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mu'min. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah maha pengampun, lagi maha penyayang. Quran Surah Al-Ahzab, ayat 59. Lalu, bagaimana jika wanita yang akan dimikahinya, belum menggunakan hijab? Akankah mereka menyuruh istrinya kelak untuk menutupi auratnya? Sering pula kita lihat, banyak wanita yang menggunakan jilbab, tepat setelah dirinya menyandang status sebagai istri atau ibu. Saya sih gak bakal memaksa, tapi akan mengasih ujangan-unjangan, atau dari hadis-hadis, atau dari Al-Quran, atau dari baca-bacaan majalah. Kalau hijab kan, sebenarnya kan dari individu masing-masing, kita sebagai, mungkin yang sebagai yang menginginkan, gak harus mengwajipin, itu hak mereka masing-masing. Kalau saya sekarang memikir harus. Karena selain memang dia diwajibkan, tapi juga lebih cantik kalau pakai hijab. Kalau untuk berhijab, bagi saya wajib sebetulnya, tapi sebetulnya istri saya belum berhijab. Tapi harus hijab itu, kalau bicara hijab, harus betul-betul dari dalam hati, dan hidayah bagi dirinya sendiri sih sebetulnya. Tapi nanti kalau misalkan saya udah nikah, terus gak bakal nyuruh dia pakai jilbab juga, karena kan itu panggilan diri sendiri. Cuma mungkin menghimbau aja, kayak lebih baik berjilbab. Tapi kalau dia belum mau sendiri juga, udah gak apa-apa. Gak mau maksa sih sebetulnya. Berdasarkan penelusuran ini, dapat disimpulkan bahwa, dalam memilih seorang istri, kriteria yang paling banyak diinginkan pria adalah, wanita yang baik dan soleha. Baik hatinya, dan baik pula ahlaknya terhadap ajaran Allah SWT. Jika dahulu, orang tidak ingin memakai jilbab, lantaran takut susah mendapat jodoh, namun di masa sekarang ini, justru wanita berjilbab, banyak diincar untuk dijadikan pendamping hidup. Dalam Islam sendiri juga telah diajarkan, bagaimana seharusnya kriteria, dalam mencari istri ideal. Kriteria-kriteria itu seperti, bagaimana agama wanita, cantik paras, dan budi pekertinya, dari keluarga yang jelas dan baik, bukan dari golongan wanita pezina. Dan terakhir, murah mas kawinnya. Maksudnya adalah, tidak membebani calon suami, dalam hal pemberian mahar. Itulah, kriteria dalam mencari istri idaman. Semoga liputan kali ini, dapat memberi pencerahan kepada Anda, khususnya para wanita, agar berbenah diri dan hati, sebelum menemukan teman hidup, yang dinanti-nanti. Allah pun telah menjajikan, kepada umatnya, dengan firmannya yang berarti, wanita-wanita yang keji, adalah untuk laki-laki yang keji. Dan laki-laki yang keji, adalah buat wanita-wanita yang keji pula. Dan wanita-wanita yang baik, adalah untuk laki-laki yang baik. Dan laki-laki yang baik, adalah untuk wanita-wanita yang baik pula. Mereka yang dituduh itu bersih, dari apa yang dituduhkan, oleh mereka yang menuduh itu. Bagi mereka, ampunan dan rezeki yang mulia, atau surga. Quran Surah An-Nur, Ayat 26. Amin. Allahumma amin. Nah, buat para wanita yang lagi mencari jodoh, jadi most wanted lagi dicari banget, wanita berhijab, untuk jadi istri idama ya, Insya Allah, salah satu kriteria wanita, ataupun istri idaman gitu ya. Memang, jadi ada satu hadis ya Zia, waktu itu Rasulullah, salallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Umar bin Khattab, radiyallahu anhu, Rasulullah berkata bahwa, maukah aku kasih tahu, pemenderaan laki-laki yang paling baik, dan akhirnya Rasulullah berkata, yang maknanya, bahwa wanita yang ketika dipandang itu, menyenangkan hati suaminya. Ketika diperintahkan, dia mentah hatinya. Dan yang terakhir, ketika ditinggalkan suaminya, dia menjaga dirinya. Inilah pemenderaan laki-laki yang paling baik. Masya Allah, luar biasa sekali. Tadi memang ada beberapa kriteria, yang dikatakan, komentar orang-orang ya, menurut sama suami, dan berhijab, dan yang lain-lain. Masya Allah, semoga para laki-laki tadi, mendapatkan wanita sesuai impiannya. Begitu juga wanitanya ya, Nuh? Ijallah. Mendapatkan sesuai yang dimauin. Iya. Oke, setelah ini kita akan bahas tentang, hukum memelihara anjing. Kira-kira, kalau dalam Islam, boleh nggak ya? Aku kurang tahu juga nih, takut salah. Yang mana-mana, tetap di, Berita Islami Masa Kini. Sub indo by broth3rmax 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 Hai 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 maka gue kecapi kok iya ini ini Siti oh bu bergeru ini ya peribumi hai 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 jumlahnya membawa cerita hai 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 ayam tahun 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 yang mau siapa setengah gelombat ayam hilang nyesehat hai 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 bahan-bahan hit nge-nya, kan, keren, 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 saya gede, sako, lho, kalo, kan, yaa, anak keke, kam, lain banget, saya keren, selamat, lho, kan, yaa, nah, itu, rambut, tukang, haa, yaa, 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 Bukit gitu ya Bukit di alas itu waduh berjodok ya Tuan rumah, tuan rumah Tuan rumah Tuan rumah Tuan rumah